Nah baik, untuk kelompoknya dia dan Anissa, silakan dimulai untuk memaparkan materinya tentang karbohidrat dan metabolisme. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan karbohidrat dan metabolismenya. Sebelumnya, minta maaf teman-teman kalau ada suara-suara yang masuk. Yang pertama, apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh bersama protein dan lemak. Sebelumnya, manfaat karbohidrat bagi tubuh adalah yang pertama sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Yang kedua, membatasi asupan kalori. Dan yang tiga, menentukan penyakit tertentu. Dan yang keempat, penentu indeks glikemik. Ini adalah nilai kebutuhan karbohidrat atau AKG karbohidrat yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Didapat dari mana karbohidrat? Karbohidrat bisa kita temui dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Yang pertama ada ubi jelat, jagung, pisang, mangga, dan kentang. Dan masih banyak lagi makanan-makanan sehat lainnya yang kita bisa temui sehari-hari. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk menjadi energi untuk tubuh. Proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama adalah glukosa. Glukosa akan mengalami dua proses, apakah disimpan untuk menjadi energi di masa mentang atau langsung digunakan. Selanjutnya, apabila disimpan terlebih dahulu, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenesis. Yang ketiga, glikogen disimpan di organ otot dan hati. Glikogen dipecah melalui proses glikogenolisis menjadi glukosa. Glukosa akan diubah menjadi asam viruh atau ATP melalui proses glikolisis. ATP akan melalui proses dekonesiasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA akan masuk ke siklus krep dan akhirnya menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-stop share screen-nya dia. Baik, tadi singkat sekali ya paparannya. Padahal kalau untuk karbohidrat, metabolismenya itu ada hal-hal yang perlu dijelaskan lebih detail lagi terkait proses-prosesnya dalam metabolismenya. Tapi nanti ya silakan jika ada teman-temannya yang masih belum paham, jangan sungkan untuk bertanya nanti di bagian add link, bagian chat di add link. Nanti yang bertugas sebagai moderator berarti Anissa ya, karena Anissa-nya baru bergabung. Itu saja mungkin. Jadi nanti kalau saya yakin masih banyak yang belum terlalu paham. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, bukan berarti ketika kalian bertanya itu untuk menyusahkan teman, bukan. Jadi kita sama-sama, kalau memang nanti tidak bisa menjawab dan sebagainya, kita sama-sama belajar ya. Jangan sungkan dan sebagainya. Baik, karena tadi sudah paparan dari kelompoknya, yaitu kelompok Tiah dan Anissa. Berarti kita cukupkan dulu untuk di sesi Piajum. Kita lanjutkan di sesi di add link. Saya akhiri dulu sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.